Intro Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini guys, gue mau bikin showcase deck lagi Mungkin sebenernya deck ini tuh udah lumayan lama gue punya guys Tapi, ya gue belum sempet buat bikin showcase-nya gitu Jadi oke, kita langsung aja Ini tuh deck yang namanya Pendulum Magician guys Ya, jadi disini tuh gue akan langsung duel aja Mungkin 2 menang duel ya 2 cukup guys Oke, kita langsung aja cari musuhnya guys Ini Platinum 4 ya Gue belum sempet nge-push ke Diamond Dan ya, kita akan main di Platinum aja guys Nah, disini tuh gue dapet koin ya Dan gue akan pilih yang pertama guys Jalan pertama Karena deck ini adalah deck yang bisa hybrid Bisa FTK, First Turn Kill atau bisa OTK One Turn Kill gitu Jadi, ya gue prefer ke First Turn sih guys Nah, ini dia Kita lihat apakah bisa Nah, ini guys Ini gue mau kasih sesuatu disini ya Kuncinya ada di kartu ini guys Kalau kartu ini langsung ada di tangan kalian ya Atau kalian bisa ngedraw kartu ini Sebelum pendulumnya kita keluarin Kita tuh bakal bisa First Turn Kill Nah, tinggal kita lihat aja Apakah kening gate sama musuhnya guys Gue akan coba pancing dulu Pakai ini Duelist Alliance Duelist ini tuh Kalau misalnya Ada kartu di Apa namanya Di pendulum zone kita Dia tuh Bisa Ditaruh gitu guys Sepertinya sih Aman-aman aja Sepertinya aman-aman aja Oke Gak ada masalah guys Kita summon ini aja guys Summon ini aja Kita keluarin yang namanya ini guys Heavy Metal Electrumite guys Tujuannya adalah buat Keluarin kartu yang namanya Astrograph guys Nah, kalau misalkan kalian nonton video gue yang sebelum ya Yang tentang gacha Jadi yang gue gacain tuh kartu ini guys Kartu-kartu di deck ini guys Oke Kita taruh sekarang Satu biji Dan tujuannya tuh kita hancurin Biar bisa Special Summon Astrograph ya guys Nah, kayak gitu Dan kalau Kita tuh udah berhasil nih Ngeluarin Astrograph ya Special Summon kayak gini Udah pasti di tangan kita tuh Bakal banyak banget Kartu keluar guys Karena dua-duanya tuh Saling ini guys Saling berhubungan Untuk ngeluarin kartu Untuk ngedraw kartu gitu Nah, kayak gitu guys Oke, dan Berikutnya Ini gue taruh disini Purple Poison Dan di sebelah sini Of Dragon Magician Kayak gini Oke, ini kita bisa Aktifin efeknya juga guys Tiga Oke, kita aktifin efeknya Kita langsung special summon Yang namanya Selen ini guys Selen tuh bisa Nambahin satu kartu lagi guys Itu tujuannya sebenernya Prinsip FTK Di deck ini tuh Kalian tuh harus munculin Enam kartu ya Lima disini Dan satu ini guys Dan selesai Kita tuh bisa Langsung gitu Special summon gitu guys Yang namanya Dua Supreme King Guys Hancurin ini Oh Skrobat Oke Nah, di posisi kayak gini tuh Udah pasti FTK nih guys Ya, kita lihat Tinggal ditaruh aja Dan tinggal Pendulum summon aja guys Tinggal pendulum summon Keluarin monster dark Kayak gitu Dan selesai guys Game-nya guys Selesai guys Tujuannya adalah Kalian tuh Munculin Empat monster dark Dan satu Predaplan Anaconda Kayak gini Kita bisa langsung Jadiin Dua Supreme King Kayak gini Satu disini Semoga dia gak tau ya Dan gak surrender gitu ya Biar gue bisa Gak kasih tau ke kalian Nah, kayak gitu Berikutnya adalah Anacondanya guys Kayak ini Cepet aja guys Biar dia gak keburu Surend Nah, Anaconda ini Ngeluarin fusion guys Ngeluarin fusion Yang namanya Ini guys Lairilus guys Nah, itu Oke Nah, ini Langsung aktifin aja Efek dari Supreme ya Sini Ini juga Kesini Dan langsung aja guys Aktifin efeknya guys Easy win guys FTK Dan Kalau ke negat Bedanya sama Cyberstain ya Yang deck yang lalu FTK yang lalu tuh Terlalu Rentan banget gitu Sekali kena Misalkan sekali Kena Asbelasem tuh Udah gak akan bisa balik gitu Udah pasti kalah gitu Tapi kalau ini tuh Ya, kena dua negat Masih kuat lah Oke, ini dia Match berikutnya ya Match kedua Disini mungkin Ya, gue akan coba Di turn kedua guys ya Tadi yang pertama udah Menang dengan mudah gitu ya Di turn pertama Dan Gue akan ngeliatin Apa yang kalian harus lakukan Pake deck ini Kalau kalian tuh Jalannya tuh Kedua gitu guys Oke, kita biarkan aja Dulu dia setting guys Dan ya Setiap deck Pasti punya kelebihan Dan kekurangan gitu ya Dan kekurangan deck ini adalah Kalian tuh Gak pake Asbelasem sama sekali Jadi Kalian tuh gak akan bisa Nge-negat lawan sama sekali guys Kalau di turn kedua gitu ya Dan ya Itu adalah konsekuensinya Karena Gue udah coba pake Asbelasem Atau pake Cold by the Grave Atau ya Lain sebagainya gitu Sering banget nge-break ya Sering banget Dan nge-breaknya tuh Nge-break parah gitu loh ya Gak bisa balik gitu Kalau misalkan cuman Masih tetep bisa summon Masih oke lah ya Jadi memang beberapa deck Cocok pake kayak Kartu Asbelasem Atau Cold by the Grave Tapi ada juga Deck-deck yang model tuh Kayak gini gitu Gak bisa gitu Pake kartu-kartu kayak gitu Jadi nih Gate-nya itu Harus dari link summon Atau ya memang Dari monsternya aja gitu guys Dan lawan gue ini tuh Deck-nya apa ini ya Danger Deck-danger guys Gue mungkin belum pernah Ketemu juga ya Deck-danger ini guys Jadi gue gak tau Gimana cara counternya Dan yaudah Kita hantam buta aja guys Barbarian aja kita guys Oke End phase Kayak gitu Kayaknya gue harus Ngelihat sedikit ya Apa yang bisa Dia lakukan Oh dia Jatuhnya kayak Bisa nge-draw ya Atau bisa summon ya Seperti biasa ya Kita into the void dulu Sambil ngetes Apakah dia ada Niget Oh gak ada guys Oh Abyss actornya tuh Ada guys Jadi oke lah ya Oke kita gas aja ini mah Mudah sekali guys Sangat mudah Karena gue gak akan Nyerang sama sekali guys Gue tuh Anaknya tuh gak akan Nyerang sama sekali guys Karena Gue udah bisa pastikan Kalau gue tuh Ya Bisa ngeluarin Dua Supreme Misalnya kali ini Select card from your deck Gue ambil ini aja Harmonizing magician Oke Tubalin itu Kita hancurin dia guys Terus kita Balikin ini ke tangan Sep Matap Efek dari Astrographa itu Ketrigger Karena tadi itu ya Pendulumnya hancur Oke Ini dia Kok udah kayak gini ya Seperti udah gue bilang ya Sudah pasti bisa Ngeluarin guys Dua Supreme Dragon Oke Langsung aja Taruh disini Oke Gak apa-apa Aman Kita langsung Special summon aja nih Si selen Link summon Selen guys Tetap Langsung kita Pendulum summon guys Kita keluarin nih Yang dark Darknya Oke Satu Dua Tiga Dan Di sebelah sini Dua Ini udah gak perlu lagi ya Hmm Oke Gue bisa ngancurin ini sih Set No Nah Kita bisa Ngeganti Kartu tadi Yang kita hancurin Sama monster Dark lagi guys Biar easy guys Oke Ini dia Ini posisinya udah Pasti menang Gak pake mikir guys Pasti menang Gak pake mikir Satu lagi Satu lagi Supreme nya Oke Tani biru Tani biru selesai Selesai guys Nah lo Nah lo Easy guys Easy game Easy game Kayak gitu Kayak gitu aja Mainnya guys Kayak gitu guys Tinggal Sekali ngeluarin efek Musuhnya ngurang 4 ribu Dan langsung Attack aja Easy guys Oke Gue akan langsung Ngebahas isi dari decknya Oke Seperti biasa ya Sebelum gue ngasih tau Apa gunanya Kartu tersebut Di dalam deck gue ini Gue akan Nge-list dulu Satu persatu Biar temen-temen Yang bisa ngikutin Tuh gak bingung Pertama disini ada Dragon Pit Magician Satu biji Terus ada Performal Pal Pendulum Sorcerer Tiga biji Terus ada Wisdom Eye Magician Tiga biji Ada Skull Crowbat Joker Ini kartunya Performal Pal juga Tiga biji Ini ada Harmonizing Magician Kena limit dua Cuman bisa masukin dua doang Dan ada Double Iris Magician Satu Black Fang Magician Dua Dan Purple Poison Magician Dua Nah ini Sisanya tuh cuman Kartu R aja Ini ada Abyss Actor Tiga biji Walaupun ini cuman R ya Cuman rare doang Gitu Tapi Kalo kalian punya ini Ini tuh Ya Penting banget Udah pasti bisa FTK guys Nah terus ada Performal Pal Celestial Magician Ada Of Dragon Magician Tiga biji Nah ini yang tadi Performal Pal Celestial Satu Ada Astrograph Sorcerer Tentuai satu Karena dia di limit Ada Instant Fusion Terus ada Allure of Darkness Tiga biji Into the Void Tiga biji Pendulum Call Tiga biji Duelist Alliance Tiga biji Dan Satu Star Pendulum Grab Dan Satu Time Pendulum Grab Di Extra Decky Di Extra Decky itu Ada Light Rilus Ya guys Satu biji doang Yang Independent Night Night Tinggal guys Terus ada Supreme King Dragon Star Pake dua biji Starving Venom Tadi ya Terus ada Boreloat Savage Dragon Nanti gue kasih tau ya Kenapa Masih masukin Kayak gini Ini ada Mancipator Ryzen Ada Baron The Floor Terus ada Time Star Magician Supreme King Dragon Dark Rebellion Ada Heavy Metal Electrumate Satu Dan ini Satu-satu Semua nih Ini sih Normal aja Ini Depreda Pelan Buat ngeluarin Instant Summon Anaconda Ada Selene Queen of the Master Magician Terus ada Polusa Dan ada Access Code Talker Ya Gue akan langsung aja Kasih tau nih Prinsipnya Kayak gimana ya Seperti udah gue kasih tau tadi Dan kalian juga lihat Jadi prinsipnya adalah Kalian tuh Harus ngeluarin Enam kartu Satu kartu link Entah itu Electrumate Atau Selene ini ya Dan Lima Monster Pendulung Dark Makan ya Ini kalo kalian liat ya Rata-rata Monster itu Dark Ini yang Ini kayak yang Skulk Robot Dark Dark Terus ini Magician Harmonizing Magician Dark Double Iris Kebanyakan tuh Pokoknya dark deh Kayak gini tuh Dark semua Karena tujuannya tuh Kalian tuh harus Fusion Supreme King Dragon Star Ini guys Nah ini Kalian tuh Nggak butuh Polymerization Atau apapun Buat Nge Nge-fusion ini Kalian tuh Yang penting Cuman punya Dua Dark Pendulum Di Field kalian Dan bisa jadi Satu Dragon Supreme Ini guys Nah Setelah kalian punya Dua Supreme King Dragon Star itu Kalian tuh Tinggal Ngejadiin Dua monster Sisanya Dirubah ke Si Anaconda Ini Buat Langsung Special Summon Light Reload Dan tinggal Dikopy aja Jurusnya Si Light Reload Supreme Dua-duanya Dan akan Langsung Ngehasilin Damage 8000 Dan langsung Menang Nah Prosesnya Ini adalah Yang mau gue kasih tau Prosesnya Buat ngeluarin 6 kartu itu Jadi disini Sebelum ke Kartu-kartu Yang disini Ini tuh Spell-spell Yang ada disini Rata-rata Buat nge-draw Jadi ini Allure of Darkness Setiga biji Into the Void Sama Pendulum Call tuh Tujuannya itu Buat nge-draw semua Guys Buat nge-draw semua Pokoknya itunya Jadi sebisa mungkin Kartu-kartu ini tuh Banyak banget Yang ditangan Dan Tujuannya juga Kecenderungan tuh Kalian tuh Nyari yang namanya Abyss Actor ini Kenapa Abyss Actor ini Penting banget Karena dia nih Kalau misalkan Di feel kita Belum ada monster Sama sekali Dan dia ditaruh Di Pendulum Zone Yang tadi kanan Yang tadi kiri gitu Kalian tuh bisa Special Summon Dari Pendulum Zone Ke feel Jadi kayak special summon Dari tangan aja Sama aja gitu Dan kalian bisa Langsung summon lagi Apapun yang ada di tangan Satu lagi Buat Link yang namanya Heavy Metal Electrumid Jadi Heavy Metal Electrumid Ini tuh tujuannya Tujuannya guys Buat manggil Si Astrograph ini guys Dari deck Ke extra deck Dari deck Ke extra deck Gitu Nah kalau misalkan Di pencet lagi Ini sekali lagi Efeknya Kalian tuh Bisa Ngambil monster Yang dari extra deck Ke tangan kalian Nah kita bisa Ngambil si Astrograph ini Ke tangan kita Dan kalau misalkan Astrograph ini Misalkan ada Dari Pendulum Zone Yang ke destroy Ini tuh bakal Ngetrigger Efeknya Efek itu dari tangan Kalian tuh Bisa langsung Ke special summon Nah tujuannya Adalah buat Bikin yang namanya Silent ini guys Nah Silent ini tuh Butuh dua monster Ini ya Spellcaster Jadi kalian bisa Ngegabungin Si Electrumite ini Dan Si Astrograph Sorcerer ini guys Dan kalau misalkan Kalian tuh udah punya Si Silent ini Di zona luar ya Di tempat link summon gitu Kalian tuh bisa Special summon Pake Pendulum Pake Pendulum summon gitu ya Tiga monster Dari Extra Deck gitu Jadi yang Kalian tuh udah Oper-oper Kayak Si Abyss Actor tadi Mas tuh lagi monster Yang kalian summon Dan udah jadi Electrumite Itu bisa kalian Special summon lagi Ditambah sama Si Astrograph ini Jadi Intinya Si Silent ini Kalau kalian udah Jadi nih Si Silent ini Kalian tuh Bisa ngeluarin Tiga Pendulum summon Dari Extra Deck Dimana Kalian tuh Pasti udah jadi Udah punya dua nih Dua monster Di Extra Deck Karena ngejadikan Electrumite Dan satunya lagi Astrograph Sorcerer Nah sambil kalian juga Lihat aja Duel yang sebelumnya Kayak gimana gitu Dan intinya Kalian bisa Special summon Tiga biji dari Extra Deck Dan Satu atau dua Dari tangan Satu pun gak apa-apa guys Karena Si Silent ini Si Silent ini tuh Kalau misalkan Dia ke Link summon Dan kalian tuh punya Pendulum monster Ini tuh kayak punya Token gitu guys Lebih dari tiga Kalau kalian udah punya Token lebih dari tiga Tinggal diaktifin aja Buat special summon Monster dari tangan Atau dari graveyard Kayak gitu guys Nah jadi kalian tuh Intinya Bakal terpenuhi tuh Satu kartu link Si Silent ini Dan lima kartu Monster Nah jadi dari lima kartu monster itu Empatnya bakal jadi Dua Supreme Satunya itu Bahan Buat bikin Anaconda Digabung sama Si Silent Dan anakondanya Seperti tadi gue bilang ya Ngeluarin yang namanya ini Light Rilus itu Udah tinggal di copy aja Dan FTK Kayak gitu Prinsipnya kayak gitu Jadi sebenernya gampang Ini spell-spellnya Cuman buat Ngedraw Di luar dua ini ya Nah jadi itu Kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Kalau misalnya Kalian tuh kayak Misalkan stuck gitu Misalkan kalian tuh Ngerasa Kartunya cuma satu Udah gak mungkin bisa FTK Tapi kalian tuh punya ini guys Duelist Alliance Nah kalian bisa tinggal Taruh aja nih Pendulum Summon Pendulum Monster Di salah satu aja kan Atau kiri Kalian bisa langsung Pakai ini Duelist Alliance Buat ngeluarin yang namanya Star Pendulum Grab Karena Star Pendulum Grab Ini menurut gue sih Support yang GG banget guys Buat deck ini Kenapa? Karena Musyuk kita tuh Gak bisa ngetarget Spellcaster Pake spellcard Atau Effect monster guys Dan sedangkan Semua yang kita punya Disini adalah Spellcaster Nih kayak gini Spellcaster Semua Kayak gitu ya Nah disini juga Ada tambahan lagi Efeknya Kalau misalkan Kartu Magician Dari field kita itu Pergi gitu Dari field Entah itu ke Pendulum Zone Dari Pendulum Zone Ke Extra Deck Atau ke Graveyard Kalian tuh bisa Ngedraw guys Satu Magician Pendulum Monster Dari deck Ketangan kita Ini juga bisa Kalian jadiin Buat bahan Pendulum Summon Atau ya Buat Special Summon Atau Normal Summon Jadi intinya Kalian misalkan Lagi stuck Dan kalian tuh Punya 2 biji Kartu Bintang 4 Spellcaster Dfield Kalian tuh Bisa Exist Yang namanya Time Star Magician Jadi Time Star Magician Ditambah Si Star Pendulum Grab ini adalah Pilihan kedua Buat setting Jadi Musuh kalian tuh Gak bisa Ngapa-ngapain Si Time Star ini Gak bisa Diancurin Pake Kart Effect Gak bisa Diancurin Pake Spell Card Cuman Bisa Di Tribute aja Si lawannya Jadi kalau misalkan Gak kena Tribute Semua deck pun Kelar ya Sama Tribute Kayak gitu Nah dan berikutnya Kalau misalkan Kalian punya Time Pendulum Grab Itu ya Prinsipnya Sebenernya Hampir sama Kayak Star Pendulum Grab Cuman bedanya Sama-sama Musuh kalian tuh Gak bisa Target Spellcaster Tipe Monster Pake Trap Card Atau Effect Kalau yang ini Pake Spell Card Atau Effect Sedangkan yang ini Pake Trap Card Jadi Yang Star Pendulum Grab Itu gak bisa Ditarget sama Spell Card Dan Effect Sedangkan Kalau Time Pendulum Grab Gak bisa Ditarget sama Trap atau Effect Disini juga ada Tambahan Mungkin sedikit Lebih OP nih Si Time Pendulum Grab Ini Karena kita tuh Bisa ngancurin Satu kartu kita Diffield Buat ngancurin Kartu lawan Basicnya Kayak Neptitis lah Kayak gitu guys Kayak Serulian ya Cuman ini Lebih GG Gue bilang Karena dia Ya Trap ya Trap card gitu Pern Monster Jadi itu Itu adalah Choice kedua Kalau kalian lagi Nge-break gitu Pake yang namanya Time Star Ditambah Star Pendulum Grab Choice ketiga nih Kalau misalkan Kebetulan Harmonizing Magician Kalian tuh bisa Kesamman Harmonizing Magician Ini tuh Spesialnya adalah Kalian tuh bisa Spesial Summon dari Deck Monster Apapun gitu Selama Nama Monsternya itu Ada Magician Dan Pendulum Nah Jadi disini Harmonizing Magician Itu kan Tuner ya Bintang 4 Kalian tuh Kalau misalkan Mau pake Plan C ya Jadi kan Plan A yang FTK Plan B yang Time Star Plan C nih Kalian tuh bisa Sespesial Summon Yang namanya Ini guys Of Dragon Magician ya Nih Karena Dia itu Bintang 6 Sedangkan Harmonizing Magician Bintang 4 Nah jadi Kalian tuh Sebenernya bisa Milih Antara Summon Bintang 6 Ini Atau Bintang 4 Yang lain Juga Nah Kalau misalkan Kalian Lagi butuh Borelot Ini bintang 8 Ini juga Ada Mancipator Ryzen Buat Ngebalikin Kartu Ketangan Buat Ini tuh Dipake Ada Mancipator Ryzen Ini Kenapa Gue masukin Buat Counter Deck Deck Yang Gak Bisa Diancurin Ke Graveyard Karena Ini tuh Dibalikin Ke Tangan Gitu Kayak Nightmare Unicorn Cuman Ini Versi Sinkronya Sedangkan Kalau misalkan Borelot Ya Buat Niget Jadi Kalian Sudah Keluarin Electrum Dijadikan Selen Electrum Nya Di Graveyard Kalian Kebetulan Lagi Ada Si Harmonizing Magician Gitu Ya Ke Special Summon Kalian Panggil Yang Yang Lain Gitu Bintang Empat Apapun Lah Pokoknya Ya Kalian Bisa Langsung Sinkro Ini Guys Borelot Ini Dengan Memakai Electrum Might Sebagai Spell Card Dipasang Jadi Buat Niget Kayak Gitu Atau Misalkan Kalian Bisa Summon Juga Dragon Magician Pake Harmonizing Magician Tujuannya Buat Bikin Barun Ini Buat Niget Juga Jadi Tiga Ini Buat Niget Buat Set Card Kalo Misalkan Kalian Tung Gak Memenuhi Syarat FDK Bisa Diatur Guys Warna Tiga Ini Ini Juga Sama 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 Kayak Timestar Magician Cuma Ini Lebih Offensive Kalo Ini Lebih Ke Set Lebih Ke Ngedef Elektrum Udah Dan Mungkin Yang Terakhir Ini Kalian Juga Bisa Nge Kombo Ini Dari Selen Ke Apolosa Dari Apolosa Terus Dua Monsternya Itu Dijadikan IP Maskurena Dan Diterun Lawan Kalian Bisa Langsung Summon Akses Kotalker Jadi Ini Ada Empat Plan Ada Empat Cara Menangin Pake Deck Dan Itu Suka Banget Jadi Kalo Lagi Bosen FTK Bisa Berusaha Ngeluarin Ada Amansipator Jadi Menurut Gue Jadi Kek Deck Utama Gue Setelah Setelah Ada Amansipator Kalo Ada Amansipator Kan Kek Lama Setting Kalo Nggak Butuh Waktu Terlalu Lama Ya Jadi Kayak Gitu Aja Semoga Bisa Dimengerti Oh Ya Jangan Lupa Kalian Masukin Instant Fusion Buat Bahan Predapan Anaconda Ngeluarin Ngeluarin Relose Ini Itu Sih Takut Kalian Lupa Oke Kayak Gitu Video Kali Ini Semoga Bisa Dimengerti Dan Kalau Kalian Mau Contoh Tinggal Ikutin Persis Aja Dan Tinggal Dipelajari Aja Karena Menurut Gue Sih Ini Udah Komposisi Paling Bener Dan Gue Udah Menang 15 Trik 15 15 Menang Silahkan Dicoba Aja Buat Teman Teman Yang Mau Coba Dan Ini Menurut Gue Dek Nggak Terlalu Mahal Karena Beberapa Bisa Diambil Dari Struktur Deck Paling Nggak Butuh 1500 Gem Aja Buat Beli Tiga Struktur Deck Paling Kalian Tinggal Berusaha Nyari Astrograph Oke Seperti Biasa Guys Support Channel Ini Karena Gue Bakal Terus Ngasih Informasi Informasi Menarik Soal Game Game Yang Gue Main Termasuk Master Duel Ini Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Jangan Lupa Share Ke Teman Lain Yang Sampai Tahu Butuh Informasi Tentang Master Duel Sampai Ketemu Di Video Yang Lain See You Bye Bye